Video yang beredar baru-baru ini menunjukkan pangkalan rudal bawah tanah Iran yang baru. Rudal yang ada di pangkalan itu memiliki jangkauan untuk menyerang banyak musuh regional Iran, termasuk Israel, Irak, dan Arab Saudi, serta pangkalan militer Amerika di daerah tersebut. Angkalan rudal bawah tanah Iran bersembunyi di suatu tempat, terlihat sangat mirip seperti markas James Bond, lengkap dengan dinding baru yang diukir, lampu sorot, dan slogan, balas dendam yang kejam. Deretan rudal emat dan yang tampak seperti sistem rel bawah tanah, yang memungkinkan rudal ditembakkan dengan cepat dari posisi yang terlindungi. Video tersebut diambil di lokasi yang dirahasiakan di Iran. Itu menunjukkan salah satu situs rudal bawah tanah negara itu. Sebelumnya, Iran juga telah memamerkan silo, biasanya menampilkan deretan rudal yang melapisi poros bawah tanah, serta truk peluncuran rudal. Video baru ini tidak jauh berbeda dari yang lain. Namun, video baru tersebut tampaknya mengungkapkan sistem peluncuran baru berbasis silo. Dan kita dapat melihat rudal emat yang sedang dimuat, dengan disusun secara horizontal ke sesuatu yang tampak seperti sistem rel bawah tanah. Lima rudal emat ditempatkan berdekatan di sistem rel, lalu meluncur lebih jauh ke bawah terowongan. Sistem tersebut kemungkinan menggunakan sistem rel daripada transportasi truk, untuk menghindari rudal yang berisi bahan bakar roket cair dan hulu ledak yang sangat eksplosif, agar tidak sengaja meluncur ke dinding terowongan. Sistem peluncurannya tidak ditampilkan, tetapi implikasi yang jelas adalah sistem rel digerakkan di bawah pintu silo yang mengarah ke permukaan. Satu rudal ditembakkan melalui lubang tersebut, gerbong kereta maju ke posisi rudal berikutnya, dan terus berlanjut sampai semua rudal ditembakkan. Ini sangat mirip dengan mekanisme senapan M1 Garan dengan klip 8 peluru. Menembakkan setiap peluru dari klip tersebut hingga habis amunisi. Menurut Missile Threat, rudal emat memiliki jangkauan 1.065 mil. Rudal tersebut dapat membawa muatan 1.650 pound. Kemungkinan besar satu hulu ledak besar yang sangat eksplosif, atau hulu ledak yang terdiri dari banyak bom klaster berukuran bola tenis. Jarak 1.065 mil menempatkan sejumlah musuh regional Iran dalam resiko, termasuk Israel, Irak, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ini juga menempatkan pasukan AS di Irak, markas armada kelima angkatan laut AS di Bahrain, dan pangkalan udara angkatan udara AS yang luas di Al-Udeid di Qatar, dan Al-Dafra di UAEA di Garis Bidik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!